Bagi Anda yang biasa balap liar, baiknya hindari melakukan balapan liar saat puasa ini. Polres Magetan tak memberi ampun bagi aktivitas balap liar yang biasa beraksi saat sahur. Polisi mencita sejumlah motor yang akan digunakan balapan dan beberapa motor yang menggunakan kenalpot bising atau brong. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Magetan mengamankan sejumlah sepeda motor dari arena balap liar. Dari motor yang disita, dua diantaranya merupakan motor yang disiapkan untuk balap liar. Sisanya merupakan motor penonton yang sudah dimodifikasi menggunakan kenalpot bising atau brong. KBO Sat Lantas Polres Magetan, Ibtu Syatno mengatakan, motor yang sudah dimodifikasi itu disita dari jalan raya Sukomoro Magetan beberapa waktu lalu. Motor disita sebelum balapan liar itu digelar saat waktunya sahur. Selain melanggar aturan, karena sudah memodifikasi motor di luar spektek, balapan liar dan motor brong juga mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Balapan liar di wilayah Sukomoro, jalur jalan raya Sukomoro. Jadi kejadiannya atau waktunya itu pasti menjelang subuh. Jam 3, jam 4 itu sudah ada perencanaan. Dan anggota lalu lintas Polres Magetan mengadakan patroli dan pantau arus yang sekira atau yang sewaktu subuh digunakan untuk kegiatan balap liar. Nah ternyata benar, disini sudah ada kendaraan yang ditaruh di tepi jalan. Akhirnya diambillah dari anggota dan para penonton ini yang kendaraannya dibawa ke sini, itu juga sudah di tepi jalan. Balapan saat sahur itu boleh tindak? Iya, betul. Sebelum sahur atau menjelang sahur dan sesudahnya. Rahasia balap liar akan terus dilakukan rutin selama bulan puasa hingga jelang lembaran nantinya. Selain menyisir beberapa lokasi yang disinyalir dijadikan ajang balap liar, petugas juga bertindak atas laporan masyarakat. M. Ramzi, JTV Magetan